Pendekar Kelana Jilid 22. Sikong tersenyum memandang gadis yang hebat itu. Dia pernah mengagumi siang keancu Yien, merasa suka kepada gadis berandalan itu, akan tetapi dalam hal ilmu kepandaian, ketagumannya terhadap huilan ini lebih mendalam. Hanya kebetulan saja, Lan Moi, siang tadi kebetulan aku lewat di dusun ini dan membeli minuman di kedai kakek tadi. Aku melihat keadaan dan suasana yang ganjil sekali. Aku tidak melihat ada wanita muda di dusun itu dan kaum prianya kelihatan panik dan ketakutan. Bahkan ketika melihat aku yang asing bagi mereka, mereka memandang penuh kecurigaan. Karena itu aku lalu memujuk kepada kakek pemilik kedai untuk menceritakan apa yang terjadi. Akan tetapi dia ketakutan dan menolak untuk bercerita. Terpaksa aku mengalahkan rasa takutnya kepada sesuatu itu menjadi rasa takut terhadap diriku. Aku mengancam dia dan akhirnya dia mengaku akan adanya setan yang mengganggu penduduk, betapa setan itu minta perhiasan dan bahkan gadis-gadis muda dan cantik. Dia bercerita tentang sumur setan di mana gadis-gadis itu dilempar ke dalam sumur. Juga dia bercerita tentang seorang gadis yang dengan sukarlah melompat ke dalam sumur itu. Selanjutnya aku mencari tali panjang dan menuruni sumur itu. Ku robohkan beberapa orang yang berada di dasar sumur, dan ku totok mereka. Lalu aku memaksa seorang di antara mereka untuk menunjukkan di mana adanya ruangan yang dipergunakan untuk menawan para gadis itu. Setelah tiba di sana, aku melihat engkau di antara para gadis dan kebetulan gerombolan itu datang memasuki ruangan itu. Begitulah awal mulanya aku sampai masuk ke dalam sumur itu. Dan engkau sendiri, bagaimana bisa menjadi tawanan mereka? Tentu engkau yang dikatakan kakek itu sebagai gadis yang dengan sukarlah masuk ke dalam sumur itu, bukan benar. Kongko aku juga secara kebetulan saja lewat di luar dusun itu. Dalam perjalanan itu aku melihat seorang gadis bersama ibunya melarikan diri sambil menangis ketakutan. Aku hentikan mereka dan ku tanyakan apa sebabnya. Gadis itu lalu menceritakan tentang setan yang meminta korban gadis-gadis dan bahwa gadis itu semalam telah diminta oleh suara setan di atas rumah mereka. Karena ketakutan dan tidak sudi dijadikan korban setan, gadis itu lalu mengajak ibunya melarikan diri. Aku menjadi penasaran sekali dan ku masuki dusun itu, ku ceritakan kepada mereka bahwa aku bersedia dijadikan korban menggantikan gadis yang melarikan diri. Aku lalu diantar ke atas puncak, menghampiri sumur itu. Kemudian aku lalu meloncat masuk ke dalam sumur, akan tetapi, Lan Moi, bagaimana engkau berani meloncat ke dalam sumur yang tidak kelihatan dasarnya itu, dan yang belum kau ketahui bagaimana keadaan di dalam Yahweh Lan tersenyum. Sudah ku perhatikan dengan baik, Kongko. Kalau para gadis itu dilempar ke dalam sumur, berarti mereka tentu tidak akan mati ketika tiba di dasar sumur. Kalau mereka itu mati, untuk apa penjahat itu minta korban gadis? Bukankah yang minta korban gadis itu menurut para penduduk adalah iblis penjaga sumur tuahem? Siapa dapat percaya? Sejak semula aku sudah menduga bahwa hal itu dilakukan penjahat yang pura-pura menjadi setan, dan aku menduga bahwa penjahat itu tidak hanya seorang. Nah, setelah yakin bahwa gadis-gadis itu tidak mati, aku lalumi lompat ke dalam sumur, tentu saja aku waspada dan mengerahkan ginkang untuk menjaga kalau-kalau ada bahaya maut mengancam di dasar sumur. Engkau sungguh pemberani sekali, lanmui, engkau pun masuk ke dalam sumur. Entah siapa yang lebih berani, engkau atau aku nah, setelah tiba di bawah, ternyata ada sehelai jaring yang menangkap aku begitu tubuhku menyentuh jaring, terdengar suara berkelentingan dan muncul empat orang yang membawa sebuah hobor. Aku pura-pura tidak berdaya ketika ditangkap dan sepasang pedangmu dirampas, kenapa engkau menyerah begitu saja, lanmui aku ingin berhadapan sendiri dengan pemimpin mereka dan tepat seperti yang kuduga, akhirnya diam muncul dan barulah aku membebaskan diri untuk menghantam mereka. Mereka, sebetulnya dari manakah datangnya gerombolan itu? Apakah mereka itu para anggauta dari perkumpulan sesat yang lebih besar? Ah, kurasa tidak, Kongku. Mereka itu hanya gerombolan perambok biasa yang menemukan terowongan bawah tanah itu untuk menakut-nakuti penghuni dusun-dusun yang masih bodoh. Dengan kera demikian mereka dapat mengumpulkan perhiasan dan juga gadis-gadis gunung dengan mudah, bahkan tanpa kekerasan. Mereka adalah manusia-manusia kejam yang sudah sepatutnya dibasmi dari permukaan bumi. Mereka tadi merasa enak dibebaskan begitu saja, kalimat terakhir ini diucapkan Huilan dengan nada menegur. Gerombolan seperti itu biasanya hanya mengekor saja perbuatan pemimpin mereka. Kepala penjahat telah terbunuh oleh orang-orang dusun, dan anak buah penjahat itu pun sudah mendapat hajaran keras. Kukira mereka akan menyadari kejahatan mereka dan akan mengubah kera hidup mereka, Huilan tidak membantah lagi. Watak pemuda itu seperti watak ayahnya, mudah memaafkan dan tidak suka sembarangan membunuh orang. Tidak seperti watak ibunya yang keras dan bertindak tegas terhadap para penjahat sehingga setiap M.I.R.U.C.R. Limpai juga memiliki watak seperti itu. Keras tidak mengenal ampun terhadap orang-orang jahat. Wataknya sendiri berada di tengah-tengah antara watak ayahnya yang pengampun dan watak ayahnya yang pengampun dan watak ibunya yang tidak mengenal ampun. Kau boleh aku mengetahui, sebenarnya engkau hendak pergi kemana? Lan Mui tanya si Kong mengalihkan pembicaraan. Aku hendak pergi ke KW Ilyong San, kata Huilan berterus terang. Si Kong memandang dengan wajah berseri. Pek Lui Kiam Huilan juga tercengang. Eh, engkau juga mengetahui siapa yang tidak tahu tentang pedang pusaka itu, Lan Mui. Aku bahkan dimintai tolong oleh Putri Pendekartan Tiongbu untuk membantunya mencari pembunuh ayahnya. Hem, kau maksudkan Ang Isian Jin ketua KW Ijau Pang di KW Ilyong San Si Kong mengangguk. Agaknya engkau tahu lebih banyak tentang Ang Isian Jin, Lan Mui, tahu lebih banyak juga tidak. Aku hanya mendengar bahwa pendekartan Tiongbu terbunuh oleh seorang kakek berjubah merah dan menurut dugaan orang pembunuh dan pencuri pedang itu adalah Ang Isian Jin. Engkau hendak merampas Pek Lui Kian, Lan Mui. Kalau memang benar Ang Isian Jin pencurinya, tentu aku akan mencoba untuk merampasnya. Nama KW Ijau Pang sudah tersohor di empat penjuru sebagai perkumpulan sesat yang kejam. Kalau dibiarkan Ang Isian Jin memiliki Pek Lui Kiam, tentu gak akan menjadi lebih kejam dan sewenang-wenang. Akan tetapi kalau pedang itu berada di tangan pendekar Budiman, aku pun tidak akan mengganggunya. Dan Engkau sendiri hendak kemana, Kongko sama dengan Engkau, Lan Mui. Sudah ku katakan tadi bahwa aku hendak membantu Putri Mendiang Tiongbu untuk merampas kembali pedang pusaka itu. Kalau berhasil tentu akanku serahkan kepadanya yang berhak sebagai pewaris pedang milik ayahnya, tidak perlukah untuk menyelidiki dulu dari mana Tantiongbu mendapatkan pedang itu. Aku mendengar bahwa pembuat pedang Pek Lui Kiam adalah seorang sakti berjuluk Dok Simlosian, Dewa Tua Berhati Putih. Karena itu patut diselidiki bagaimana pedang pusaka itu dapat jatuh ke tangan pendekar Tiongbu, si Kong tertegun dan mengangguk-angguk. Kalau demikian persoalannya, memang Engkau benar. Tadinya aku mengira bahwa pedang pusaka memang milik yang sah dari Mendiang Pendekar Tiongbu. Kalau begitu, apakah Engkau berkeberatan melakukan perjalanan ke KW Ilyong San bersama aku, Lan Moe Hoi Lan menatap wajah pemuda itu dengan pandang mata penuh selidik. Dia belum mengenal benar pemuda ini, akan tetapi dia adalah murid kakek buyutnya yang setia dan berdakti. Ia akan melihat bagaimana sikap si Kong selanjutnya kalau mereka melakukan perjalanan bersama. Kalau sikapnya tidak menyenangkan, mudah saja menghentikan perjalanan bersama itu untuk berpisah dan mengambil jalan sendiri. Sebaliknya kalau sikapnya sopan dan menyenangkan, apa salahnya melakukan perjalanan? Sebagai murid kakek buyutnya, si Kong dapat dikatakan sebagai orang sendiri. Huwilan tersenyum dan menggeleng kepalanya. Tentu saja aku tidak keberatan. Bukankah tujuan kita sama? Bahkan kita dapat bekerja sama dalam penyelidikan kita terhadap Ang Isian Jin, si Kong merasa girang sekali. Mereka lalu melakukan perjalanan bersama dan di sepanjang jalan, si Kong termenung. Dia teringat kepada si Yang Kuan Cuyen. Gadis puteri Datuk Lem Tok itu membujuknya untuk melakukan perjalanan bersama, akan tetapi dia menolaknya dan kini dia malah ingin melakukan perjalanan bersama seorang gadis lain. Akan tetapi, Huwilan tidak dapat disamakan dengan Cuyen. Gadis ini puteri sepasang pendekar yang kenamaan dan sikapnya gagah dan lembut. Sedangkan Cuyen sama sekali berbeda. Gadis yang suka menyamar sebagai pria itu nakal, suka mengganggu orang, dan terutama sekali membuat dia tidak suka melakukan perjalanan bersama adalah pengakuan Cuyen bahwa gadis itu mencintainya. Andaikan Cuyen masih menyamar sebagai pria, dia akan senang sekali melakukan perjalanan dengannya. Akan tetapi melakukan perjalanan dengan seorang gadis yang mencintainya, padahal dia sendiri belum pernah mencinta gadis manapun juga, tentu akan sangat mengganggu kedamaian hatinya. Belum jauh si Kong melakukan perjalanan bersama Huwilan pada hari itu, senja telah datang dan matahari sudah tidak nampak, mah masih memungkinkan mereka melakukan perjalanan. Wah kita akan kemalaman di jalan kalau tidak dapat menemukan sebuah dusun, Kong ke, biarku selidiki apakah ada dusun di sekitar tempat ini, kata si Kong dan dia lalu melompat ke pohon besar lalu memanjat ke atas. Dari atas pohon itu dia memandang keempat penjuru. Akan tetapi, yang nampak hanya warna hijau gelap dari puncak-puncak pohon. Di empat penjuru yang ada hanya hutan, tidak nampak adanya rumah orang. Dia pun melompat turun kembali. Sama sekali tidak nampak ada rumah orang di sekitar sini, Lanmoy. Agaknya kita akan kemalaman di tengah hutan. Akan tetapi di bagian selatan nampak ada lapangan rumput yang terbuka, agaknya di sana kita dapat melewakan malam lebih menyenangkan daripada di dalam hutan. Huilan mengangguk. Kalau begitu kita pergi ke selatan, ke lapangan rumput itu, Kong ke, mereka lalu melakukan perjalanan cepat ke selatan karena sebentar lagi bumi akan diselimuti ke gelapan dan melakukan perjalanan tidak mungkin lagi. Tak lama kemudian, tibalah mereka di sebuah lapangan rumput yang terbuka, tepat pada saat malam tiba dan marga satwa mulai memperdengarkan suara puja-puji terhadap yang maha kuasa. Tempat ini cukup menyenangkan, kata Huilan dan hati si Kong menjadi lega. Tadinya dia khawatir kalau Huilan merasa kecewa dan tidak senang karena mereka terpaksa harus melewakan malam di situ. Memang lebih enak daripada di tengah hutan. Rumputnya bersih, seperti permadani hijau di gelar luas. Aku akan membuat api unggun, Lan Moi, si Kong lalu cepat pergi ke hutan di sebelah, mengumpulkan ranting kering. Biarpun cuaca sudah mulai gelap, dapat juga dia memperoleh ranting dan daun kering yang banyak. Dia lalu membuat api unggun dan setelah api unggun bernyala besar, mereka berdua merasa gembira sekali. Suasana menjadi demikian indah di tempat itu. Asap api unggun mengusir nyemuk, dan panasnya api unggun mengusir keringinan hawa udara yang tentu akan sangat mengganggu mereka yang melewakan malam di tempat terbuka seperti itu. Masih untung bagi mereka bahwa malam itu tidak ada angin besar. Mungkin karena di sekeliling tempat itu tumbuh pohon-pohon besar yang merupakan dinding hijau yang menahan tiupan angin sehingga di lapangan itu angin hanya bertiup semilir saja. Kalau mereka berdongak memandang ke atas, nampak pemandangan yang luar biasa indahnya. Bersama tenggelamnya matahari, bermunculan bintang-bintang di langit. Tidak ada awan menghalangi sehingga bintang-bintang berlatar belakang langit hitam itu seperti ratna mutu manikam ditaburkan di atas beledu hitam. Bintang-bintang gemerlapan, ada yang berkedap-kedip seperti matu bidadari memberi isarat yang meserah kepada mereka. Suasana sungguh romantis sekali. Kini tempat itu penuh dengan suara margasatlah yang beraneka ragam, akan tetapi suara itu sama sekali tidak mendatangkan kebisingan. Sebaliknya malah, suara itu mengandung irama yang mendatangkan suasana hening penuh rahasia. Mereka duduk di atas rumput menghadapi api unggun. Mereka dapat saling pandang melalui atas lidah api yang menjilat-jilat, dan muka mereka nampak aneh sekali, berwarna merah dan bergoyang-goyang karena lidah api itu menari-nari dan cahayanya menerangi wajah mereka. Tiba-tiba si Kong menyadari keadaan ketika dia merasa perutnya bergerak. Lapar. Baru dia teringat bahwa sejak siang tadi mereka belum makan dan rasa lapar mulai menggerogoti perutnya. Hatinya menjadi bingung dan menyesal mengapa tidak membawa bekal makanan di malam itu. Tempat minumnya juga hanya terisi air saja. Lan Moi, menyesal sekali aku tidak membawa bekal apa-apa. Engkau tentu sudah lapar seperti juga aku, Hui Lan memandang kepadanya dari balik api unggun dan gadis itu tersenyum, lalu meraih buntalan pakaiannya yang diletakkan di dekatnya. Jangan khawatir, Kongko aku masih ada bekal roti dan daging kering. Akan tetapi air minumku sudah habis, ah, aku masih mempunyai air minum, Lan Moi kata si Kong dengan gembira. Mereka membuka buntalan masing-masing. Hui Lan mengeluarkan bungkusan roti dan daging asin, sedangkan si Kong mengeluarkan tempat air minumnya. Setelah bungkusan dibuka, ternyata persediaan roti dan daging asin masih cukup banyak untuk mereka berdua. Cuaca begini indah, hawa udara begini hangat, perut begini lapar, roti kering dan daging asin merupakan hidangan yang lezat kata si Kong dan mereka pun mulai makan. Hui Lan juga merasa heran kepada dirinya sendiri. Biasanya, makan roti dan daging asin amat membosankan. Terpaksa ia harus membawa bekal makanan seperti itu karena hanya roti kering dan daging asin dapat bertahan berhari-hari. Makanan seperti membuat ia merasa bosan kalau terpaksa harus memakannya karena ia tiba di tempat yang jauh dari dusun atau kota. Akan tetapi malam ini, makanan roti kering dan ikan asin terasa lezat bukan main. Makan roti kering dan daging asin mendatangkan haus. Si Kong lalu memberikan tempat airnya kepada Hui Lan. Aku tidak mempunyai cawan atau cangkir, minum saja dari mulut guci air itu, katanya kepada Hui Lan. Aku mempunyai sebuah cawan, kata Hui Lan mengeluarkan cawan parak itu dari buntalannya. Ia menuangkan air dari guci itu ke dalam cawan, lalu meminumnya. Bahkan air biasa itu terasa segar dan melegakan. Boleh aku meminjam cawan itu, Lan Wei tentu saja. Hui Lan menyerahkan cawan yang sudah kosong itu dan si Kong menuangkan air ke dalam cawan lalu meminumnya. Hui Lan memandang dengan kedua pipinya berubah kemerahan. Akan tetapi hal ini tidak nampak oleh si Kong karena sinar api unggun memang membuat wajah itu sudah kemerahan. Hui Lan merasa sungkan karena si Kong menggunakan cawan yang bekas diminumnya itu. Akan tetapi karena si Kong bersikap biasa saja, maka rasa sungkan itu perlahan-lahan lenyap kembali. Kong ke, sekarang ceritakanlah pengalamanmu sampai engkau menjadi murid kakek Buyur Ceng Tian Sin di Pulau Teratai Merah, kata Hui Lan setelah seleasi makan dan minum. Malam baru saja tiba, masih terlalu sore untuk tidur, maka aku akan senang sekali mendengar riwayatmu sejak engkau kecil, si Kong menarik napas panjang. Pengalamanku sejak kecil penuh dengan duka, tidak menarik untuk diceritakan, Lan Moi, ah, justru pengalaman yang penuh duka itu yang menarik dan selalu menjadi kenangan, sedangkan pengalaman yang penuh suka mudah dilupakan. Seritakanlah, Kong ke, aku suka mendengarkan, hening sejenak ketika si Kong mengumpulkan ingatannya, mengenang kembali semua pengalamannya sejak kecil yang pantas untuk diceritakan kepada gadis itu. Aku dilahirkan di Dusun Kiceng. Orang tuaku adalah petani yang amat miskin. Musim kering yang berkepanjangan membuat keadaan kami lebih payah lagi. Apalagi yang harus kami makan. Dan ayahku terpaksa menyerahkan enciku kepada hartawan Lui untuk menyambung nyawa kami sekeluarga. Enciku menjadi selir hartawan itu, akan tetapi ia seperti di penjara, tidak pernah dapat menjenguk atau menolong kami sekeluarga. Karena kelaparan hampir melumpuhkan kami, kakakku siling nekat memanjat pagar tembok rumah hartawan Lui untuk mencari encikiok HWA agar enciku dapat membantu. Akan tetapi diak ketahuan tukang-tukang pukul hartawan itu dan dia dipukuli sampai mati, si Kong berhenti sebentar untuk mengambil napas panjang. Kenangan akan semua itu mendatangkan perasaan duka di dalam hatinya. Menyedihkan sekali, Kongko. Ketika hal itu terjadi, berapakah usiamu aku baru berusia 10 tahun, hanya dapat membantu ayah diri sawah, akan tetapi dengan adanya musim kering seperti itu, apa yang dapat dilakukan para petani miskin aku dapat mengerti, Kongko. Lalu bagaimana kelanjutan ceritamu agaknya Tuhan belum menghentikan cobaan yang menimpa diriku. Dusun kami dilanda wabah penyakit yang amat ganas. Sore sakit, pai mati dan pagi sakit sore mati. Keluarga kami yang tinggal ayah ibu dan aku seorang, tidak luput dari amukan wabah penyakit itu. Ayah dan ibu terkena dan mereka meninggal dunia dalam waktu yang berdekatan, ah tanpa disadarinya kedua matuhwilan menjadi basah ketika ia memandang kepada si Kong penuh rasa haru dan iba. Si Kong menarik napas panjang beberapa kali untuk menekan perasaan dukannya, kemudian dan melanjutkan ceritanya dan suaranya sudah terdengar tenang. Kami mengubur jenazah ayah dan ibu. Ketika semua orang pulang aku tinggal sendiri di dekat makam. Habis sudah semuanya, tidak ada yang tertinggal lagi. Ayah ibu dan saudaraku telah meninggal. Yang ada hanya encikiok HWA, akan tetapi ia terkurung di rumah gedung sehingga kematian ayah ibu pun tidak terdengar olehnya. Sawah dan rumah sudah dijual untuk biaya pemakaman ayah dan ibu. Karena sedih dan kelaparan, ditambah ditimpa hujan lebat malam itu, tidak terasa olahku aku roboh pingsan di makam ayah dan ibu, ah, kasehan kau. Kongkok ini dari kedua matuhwilan jatuh menetes dua butir air matuh di atas pipinya. Agaknya Tuhan menaruh kasihan kepadaku. Pada keesokan paginya guruku yang pertama menemukan aku menggelepak pingsan di makam itu. Guruku yang pertama itu adalah Yoksian Lokai. Setelah menolongku, suhu lalu menolong para penduduk dusun yang dilanda wabah penyakit, dan memberi tahu bagaimana cara mengobati orang-orang yang terkena wabah. Bukan itu saja, suhu lalu mengunjungi para hartawan, merobohkan semua tukang pukulnya dan menasihati para hartawan sambil mengancam agar para hartawan tidak bersikap pelit dan masa bodoh terhadap kemiskinan para petani dan suka membantu mereka agar tidak sampai kelaparan. Aku sudah mendengar dari ayah ibuku tentang Yoksian Lokai yang sakti dan budiman itu, kata hwilan sambil mengusap pipinya yang asah. Semenjak itu engkau menjadi murid Yoksian Lokai benar, aku dilarih ilmu silat dan suhu juga mengajarkan care pengobatan sambil merantau sampai lima tahun lamanya. Dalam perantauan itu, kami berdua bertemu dengan Tung Hai Leong Ong, hem, majikan pulau tembaga yang terkenal sebagai datuk sesat itu benar, suhu bentrok dengan Tung Hai Leong Ong ketika suhu membela Hei Kaipang, dan mereka bertanding. Tung Hai Leong Ong dapat dikalahkan dan terusir pergi, akan tetapi suhu sendiri menderit luka parah yang beracun. Suhu ingin menyendiri dan beliau meninggalkan aku agar hidup seorang diri ketika itu usiaku sudah 15 tahun. Walaupun aku sedih dan kecewa ditinggalkan suhu, akan tetapi aku tidak putus harapan dan melanjutkan hidupku dengan bekerja sebagai kuli atau buruh kasar. Biarpun aku dapat membaca dan menulis berkat ajaran Yoksian Lokai, akan tetapi aku tidak mempunyai pengalaman. Dengan uang hasil kerjaku, aku membeli pakaian, tidak lagi berpakaian pengemis seperti ketika aku ikut suhu Yoksian Lokai. Ceritamu menarik sekali, Kongko. Lanjutkanlah, apakah engkau tidak lelah dan mengasau malam belum larut dan aku tidak mengantuk. Teruskan ceritamu, Kongko. Pengalamanmu menarik sekali si Kong tersenyum. Tentu saja dia hanya dapat menceritakan hal-hal yang penting saja. Pada suatu hari, secara kebetulan aku bertemu dengan guruku yang kedua, siapakah dia, Kongko dia adalah seorang sastrawan Sikwa, suka disebut Kwa Siocai, sastrawan Kwa, atau juga disebut penyair gila. Ah, aku pernah mendengar tentang penyair gila itu dari ayah. Kata ayah, biarpun disebut penyair gila, sebetulnya dia sama sekali tidak gila dan dia memiliki ilmu kepandayan yang tinggi sekali, kepandayan manusia itu terbatas, lanmoy. Bagaimana bisa tinggi sekali? Malam hari itu aku, mengikuti Kwa Siocai merantau. Suhuku yang kedua ini berbeda dengan suhuku yang pertama. Kalau Lok Sian Lokai lebih suka mengemis daripada mencuri, sebaliknya Kwa Siocai lebih suka mencuri harta para hartawan yang terkenal pelit, lalu membagikan hasil curiannya itu dan menyimpan sebagian kecil untuk biaya hidup kami. Aku belajar ilmu kepadanya selama dua tahun dan tiba-tiba saja guruku yang kedua ini pun meninggalkan aku karena ingin mengundurkan diri dan menjadi pertapa. Wah, dalam usia 17 tahun engkau telah menjadi murid dua orang guru yang sakti. Nasibmu baik sekali, Kongko apalagi setelah itu engkau diambil murid Kong Cong, kakek Buyut. Bagaimana ceritanya sampai engkau dapat menjadi murid Kong Cong, Kongko peristiwa itu terjadi di Bukit Iblis? Karena aku mengintai pertandingan antara tokoh-tokoh sesat, aku ketahuan oleh pemenang pertandingan itu, yaitu TWA OK dan JOK, ah, dua orang datuk besar golongan sesat dari barat itu. Ayah pernah menceritakan tentang mereka, benar, mereka adalah dua orang datuk besar yang kejam sekali. Mereka lalu berlumba untuk membunuhku. Melawan seorang saja dari mereka aku tidak akan menang, apalagi mereka maju berbareng untuk membunuhku. Pada saat yang amat gawat itu munculah suhuku yang ketiga, yaitu Cheng Lojin. Beliau menandingi dua orang datuk itu, mengalahkan mereka sehingga mereka melarikan diri semenjak saat itu. Aku diambil murid dan diajak ke Pulau Teratai Merah dan selama tiga tahun aku diajar ilmu-ilmu yang amat sulit oleh suhu, dan dua orang datuk itu bersama Butek Ngerosian datang ke Pulau Teratai Merah untuk menantang Kong Cong. Tanya Huilan. Si Kong menarik napas panjang. Benar, dan aku merasa menyesal sekali bahwa suhu walaupun dapat mengusir mereka, telah mempergunakan terlampau banyak tenaga sehingga terluka dalam pula. Aku merasa menyesal mengapa suhu melarangku untuk membantunya ketika dikeroyok tujuh orang yang liai, tidak perlu disesalkan lagi, Kong Ko. Mungkin Kong Chou merasa malu kalau harus minta bantuan muridnya, dan kenyataannya dia memang dapat mengusir tujuh orang musuhnya. Ah, kalau saja aku dapat bertemu dengan Toa Oke, Dan Ji Oke dan kelima Butek Ngerosian, tentu akan ku tantang dan ku hadapi mereka. Aku harap engkau menyadari benar bahwa balas-membalas dan dendam-mendendam adalah ulah napsu yang amat membahayakan diri sendiri, Lan Moi. Kalau kelak aku berhadapan sebagai musuh tujuh orang itu, maka tentu bukan karena hendak membalas dendam, melainkan karena mereka melakukan perbuatan jahat yang harus ku tantang. Tentu hal ini sudah engkau ketahui dari ayah ibumu, Huilan mengangguk. Memang, ayah selalu mengatakan demikian, akan tetapi kalau aku ingat betapa Kong Chou yang usianya sudah amat tua itu mereka keroyok. Hatiku menjadi panas sekali, hati boleh panas akan tetapi kepala harus tetap dingin, Lan Moi, karena segala tindakan kita diatur oleh pikiran dalam kepala kita. Nah, aku sudah menceritakan semua, sekarang harap engkau mengasuh. Sudah kutabui dengan rumput kering di sana, dapat kau pakai untuk tidur, dan engkau sendiri biarlah aku yang menjaga agar api unggun tidak sampai padam air. Bagaimana aku dapat tidur kalau begitu? Aku tidur nyenyak dan engkau berjaga seorang diri di sini? Biarlah engkau saja yang mengasuh dan tidur, aku yang menjaga api unggun, engkau menyuruh aku melakukan sesuatu yang tidak mungkin, Lan Moi. Semua orang akan mencertawakan aku kalau mendengar bahwa aku menyuruh seorang gadis berjaga malam sedangkan aku sendiri tidur mendengkur. Sudah sepantasnya kalau aku sebagai laki-laki mengalah. Tidurlah dan aku dengan senang hati akan menjaga api unggun ini agar tidak padam, baiklah, Kongku. Akan tetapi kau harus berjanji akan membangunkan aku setelah lewat tengah malam agar aku dapat menggantikan engkau berjaga, baik, Lan Moi. Huilan meratakan daun kering yang menutupi rumput basah, kemudian membaringkan tubuhnya membelakangi si Kong dan api unggun. Karena ia memang sudah lelah sekali, maka sebentar saja ia sudah tidur. Si Kong mengetahui bahwa gadis itu telah tidur pulas. Pernapasan gadis itu panjang dan lembut, tanda bahwa ia sudah tidur. Kini dengan leluasa si Kong dapat memandangi gadis itu. Wajahnya tidak nampak karena ia membelakangi api unggun, akan tetapi ia dapat melihat kulit tengkuk yang putih mulus itu, dan melihat bentuk tubuh yang ramping dan padat itu. Alangkah cantiknya ia, sukar mendapatkan gadis secantik Huilan, demikian dia mendengar bisikan di telinganya. Lihat betapa montok pinggulnya, dan betapa halus-mulus kulit leharnya. Pinggangnya demikian ramping, jari-jari tangannya demikian mungil, bisikan itu melanjutkan. Akan tetapi sungguh tidak sopan memandangi tubuh seorang gadis yang sedang tidur. Suara lain dari hatinya menjelas suara yang datang dari kepala itu, Hah, apanya yang tidak sopan? Sudah jamak laki-laki memperhatikan dan mengagumi perempuan, dan di sini tidak ada siapa-siapa lagi, tidak ada yang melihatnya. Mungkin ia pun tertarik kepadamu. Sinar matanya begitu lembut kalau memandangmu, dan bibirnya, ah, bukankah bibir itu menantangmu untuk kacium suara kepala membujuk? Keparat! Kau sungguh tidak tahu malu. Di mana kesopananmu? Di mana kegagahanmu? Usirlah keinginan yang bukan-bukan dari pikiranmu suara hatinya membentak. Pikirannya mentertawakannya. Jangan pura-pura alim. Sejak tadi engkau sudah ingin mencumbunya. Kalian hanya berdua saja di tempat yang sunyi ini. Hanya kalian berdua. Dan lupakah engkau betapa mancung hidung itu, betapa bibir itu merah segar dan selalu mengharapkan cumbuan darimu bisikan itu sayu-sayu saja dan seolah terdengar di belakang kepalanya. Iblis teiba-tiba dia memutar tubuhnya. Des batang pohon yang berada di belakangnya itu terkena pukulannya dan runtuhlah semua daun kering dan setengah kering. Pergi kau, iblis si Kong merasa betapa kepalanya berdenyut dan panas. Dia harus dapat menentang dan mengusir bisikan iblis, napsunya sendiri itu. Dia termenung dan teringat akan wajangan dari guru-gurunya. Napsu itu sifatnya seperti api, demikian kata si penyair gila. Kalau dapat dikendalikan dia akan menjadi pembantu yang bermanfaat sekali bagi kehidupan, bahkan tanpa api orang akan hidup tidak normal. Akan tetapi sekali engkau membiarkan dia meraja lelada akan membakar seluruh hutan dengan lahapnya si Kong mengerti bahwa yang berbisik tadi adalah napsu yang memenuhi pikirannya dengan bayangan-bayangan yang menyenangkan. Sedangkan yang membantah dan mengingatkannya adalah jiwanya yang murni. Dia teringat akan ujar-ujar dari Nabi Kong Cu dalam kitab Tiong Yong dan dia pun berbisik lirih mengulang ujar-ujar itu. Sebelum timbul rasa senang, marah, duka dan suka, maka hati, akal pikiran berada dalam keadaan seimbang. Apabila dapat mengendalikan bermacam perasaan itu, hati, akal pikiran berada keadaan selaras. Keadaan seimbang itu adalah pokok terbesar dari dunia. Sedangkan keadaan selaras adalah jalan utama dari dunia, si Kong termenung dan mencoba untuk menguraikan ujar-ujar itu. Perasaan susah, senang, marah, benci dan sebagainya adalah hulah nafsu. Kalau seseorang belum dikuasai nafsu-nafsu ini, maka dia adalah seorang yang berimbang atau lurus, tidak miring. Akan tetapi begitu nafsu menguasainya dan perasaan-perasaan itu memasukinya, maka pertimbangannya menjadi miring. Manusia menjadi jahat kalau sudah dikuasai nafsu. Akan tetapi kalau dia dapat mengendalikannya, maka dia pun akan tetap menjadi majikan dari nafsunya dan keadaannya menjadi selaras. Nafsu telah berada dalam diri manusia sejak dia lahir di dunia. Nafsu inilah yang membuat manusia dapat hidup di dunia. Nafsu inilah yang membuat manusia hidup seperti sekarang ini, memperoleh kemajuan, ada gairah hidup dan semangat. Nafsu menjadi peserta manusia yang teramat penting sehingga manusia dapat hidup di dunia dengan bahagia. Nafsu menjadi hamba yang amat baik. Akan tetapi jangan sekali-kali membiarkan nafsu meraja lelah. Kalau begitu halnya, nafsu memperbudak kita, memelenggu kita dan membuat kita menuruti segala kehendaknya. Nafsu akan menjadi majikan dan kalau dia menjadi majikan, dia menjadi majikan yang menyeret kita ke dalam kewancuran. Sikong menghela nafas panjang. Samar-samar dia masih dapat mendengar suara yang memujudnya tadi pergi sambil menyumpah-nyumpah. Untung jiwanya kuat, pikirnya. Kalau tidak, tentu dia akan menjadi budak nafsu dan menuruti semua bujukannya. Dia merasa ngeri. Kalau tadi dia membiarkan diri dicengkeram nafsu dan melakukan semua perbuatan keji terhadap huwilan, alangkah ngerinya itu, alangkah besar penyesalannya dan hebat akibatnya. Dia bergidik. Dia tadi sudah berada di mulut jurang. Dia harus berhati-hati. Inilah yang dikatakan para arif bijaksana bahwa musuh yang paling besar adalah nafsu-nafsunya sendiri yang berada di dalam diri. Dikatakan pula bahwa mengalahkan musuh adalah gagah, akan tetapi mengalahkan nafsunya sendiri adalah bijaksana. Sikong teringat akan sajak yang amat disuka oleh Kua Siu Chai, yang diambil dari kitab Tsutekeng. Dengan lirih dia pun bersenandung, seperti yang dilakukan oleh gurunya yang kedua, si penyair gila. Kata-kata yang jujur tidak bagus, kata-kata yang bagus tidak jujur. Si cerdik tidak membual, si pembual tidak cerdik. Orang yang tahu tidak sombong, orang yang sombong tidak tahu. Orang suci tidak menyimpan, dia menyumbang sehabis-habisnya, akan tetapi makin menjadi kaya, dia memberi sehabis-habisnya. Jalan yang ditempuh langit menguntungkan, tidak merugikan. Jalan yang ditempuh orang suci memberi, tidak merebut, malam semakin larut. Suasana hening sekali walaupun dalam keheningan itu penuh dengan suara-suara marga satwa, kadang-kadang diseling suara api membakar kayu kering, berkerotokan. Si kong yang mengamati diri sendiri merasakan betapa bujukan seperti tadi tidak ada lagi, sedikit pun tidak ada bekasnya. Hal ini terjadi karena pikirannya sibuk dengan ujar-ujar tadi. Jadi jelaslah bahwa pikiran, ingatan, yang menjadi penggoda manusia. Segala perbuatan diawali dengan pemikiran yang bergelimang nafsu sehingga lahirlah perbuatan-perbuatan yang hanya mementingkan diri mencari kesenangan sendiri saja. Demi mencapai kesenangan yang dikehendaki, orang tidak sedang melakukan segala macam kejahatan yang merugikan orang lain. Si kong menghela nafas dan menengadah. Ya Tuhan, berilah kekuatan pada hamba untuk mengekang dan mengendalikan nafsu, dia bebisik lalu menghibukan diri dengan menambah kayu bakar pada api unggun. Tanpa dirasakannya, malam telah larut dan hawa udara makin dingin menyusup tulang. Bahkan api unggun tidak cukup kuat untuk menghangatkan udara. Dia melihat betapa huilan tidur miring dengan kedua kaki terlipat. Kasihan, pikir si kong, ia kedinginan.